Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi Pada video kali ini, gue akan membahas sebuah film yang berkaitan dengan manusia babi akibat radiasi yaitu Wild Boar 2019 Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya Di awal film, kita langsung diperlihatkan kepada sebuah scene dari para peternak babi yang sedang melakukan aktivitas mereka seperti biasa Dikarenakan babi-babi ini sudah menjadi sumber penghasilan utama bagi para warga di kampung tersebut tidak heran jika sehari-harinya setiap babi selalu dirawat secara baik Hanya saja, tidak ada angin, tidak ada hujan secara tiba-tiba terlihat jelas kalau ledakan nuklir baru saja terjadi Setelahnya, scene langsung beralih lagi kepada sepasang kekasih bernama Wolf beserta Lem yang kebetulan baru saja dihampiri oleh temannya Lem bernama Turtle Tidak hanya bertiga, turut hadir juga seorang bujangan bernama Garrett bersama pacarnya yang bernama Sable Usut punya usut, pada pertemuan kali ini mereka berencana untuk pergi ke salah satu zona terlarang yang sudah 35 tahun lamanya diblokir oleh pemerintah yang dimana tepat pada 35 tahun lalu telah terjadi kecelakaan dalam pengembangan nuklir Jelas kecelakaan itu langsung menyebabkan sebuah kota di dekat peristiwa kejadian menjadi kota mati serta tidak terlihat aman sama sekali Namun, adanya malah bahaya itu pun tidaklah membuat mereka berlima gentar sama sekali Melainkan mereka malah yakin untuk menyusuri rumor-rumor tersebut secara lebih lanjut Gak butuh banyak basa-basi, perjalanan pun langsung dimulai pada esok hari Tanpa adanya persiapan yang matang sama sekali, mereka menempuh perjalanan tersebut selama 3 jam Semua itu dilakukan demi mencari fakta apa benar kota ini sudah menjadi kota mati Singkat waktu, dari sekian luasnya wilayah ini, mereka berlima pun hanya melihat satu buah bangunan bekas Dan bisa dipastikan, tempat ini akan menjadi pemberhentian bagi mereka berlima agar bisa menentukan perjalanan berikutnya Dari apa yang dilihat sih, terlihat jelas ya Kalau tempat ini seperti baru saja didatangi oleh manusia Banyak sekali mainan-mainan bekas yang terpajang di dalam bangunan itu Tanpa diketahui pasti tujuannya untuk apa Sampai suatu ketika, Garrett yang lagi menjelaskan tujuan berikutnya pun Malah tidak sengaja menendang salah satu bagian tembok dari bangunan itu Anehnya, tembok tersebut tidak benar-benar ditujukan sebagai sebuah tembok Melainkan hanya dijadikan palang untuk menutupi lubang rahasia Merasa penasaran sekaligus ragu, mereka semua pun terlihat antusias untuk menelusuri lubang tersebut Tapi tidak dengan lem yang memiliki verasat buruk Sampai-sampai ia harus terus dipaksa oleh kekasihnya sendiri Hebatnya, lem yang bersikeras untuk menolak Eh, lem juga lah yang harus dijadikan orang pertama untuk masuk ke lubang itu Tapi apadah ya, perjalanan tetap harus dilakukan Meski sebenarnya ia benar-benar merasa kecewa dengan Wolf Ya, sebenarnya sih sampai sejauh ini Belum ada sesuatu yang membahayakan atau merugikan mereka berlima Semua masih berjalan lancar-lancar saja Serta tidak ada masalah yang berarti sama sekali Terlebih, di dalam lubang itu sendiri tidak terdapat apa-apa Dan hanya berujung kepada wilayah yang sama Namun, terdapat satu perbedaan yang belum pernah dilihat oleh mereka berlima selama tiba di wilayah ini Yaitu adanya sebuah keberadaan dari kain berwarna putih Yang tujuannya sendiri tidak diketahui pasti untuk apa Saking tidak diketahuinya, Wolf beserta Sable pun menganggap Bahwa kain itu hanya difungsikan sebagai tempat menaruh barang-barang bermerek Tapi tiba-tiba Tepat pada detik itu juga lah Turtle pun harus tertembak dalam sekejap akibat kekeran luar biasa dari sesosok makhluk misterius Alhasil, mereka berempat langsung sembunyi sebisa mungkin di antara bebatuan demi menyelamatkan nyawa masing-masing Sembari bersembunyi, terlihat jelas kalau ternyata sosok itu merupakan seorang manusia berkepala hewan Yang sudah membawa sebuah sniper di genggamannya Tidak pandang bulu, sosok ini benar-benar membabi buta Sampai-sampai Wolf sendiri juga harus ditembak pada saat itu Masih belum puas, Jared juga harus menjadi target yang empuk bagi sosok tersebut Dan berujung hanya menyisakan lem beserta Sable Yang sialnya lagi, lem sendiri tidak bisa berbuat banyak setelah alarm handphone-nya malah berdering dengan keras Disitulah kita pun dibikin sadar bahwa lem tidak langsung dibabat habis oleh sosok itu Ia bersama jasad-jasad dari ketiga temannya Sengaja dibawa sejauh 10 km demi bisa tiba ke sebuah hunian dari makhluk itu sendiri Sepanjang perjalanan terlihat jelas kalau wilayah tersebut sudah benar-benar terpapar radiasi akibat ledakan nuklir yang telah terjadi 35 tahun lalu Ya bisa dipastikan siapapun yang masuk ke zona terlarang ini cepat atau lambat akan terpapar juga dampak yang sama Maka dari itulah, tidak heran jika lem beserta ketiga temannya harus dibawa ke sebuah tempat tinggal dari dua orang manusia yang telah bermutasi dengan hewan ternak Titik terendah bagi umat manusia itu benar-benar dirasakan oleh mereka berdua Yang mengakibatkan sifat bengis serta sadis juga terbentuk dengan sendirinya Gak ada lagi yang namanya rasa belas kasih Mereka berdua hanya mengerti bagaimana caranya mengeksekusi hasil buruan dengan metode yang cepat dan juga efektif Selayaknya dunia ini sudah terbalik, manusia babi pun terlihat memperlakukan manusia normal seperti hewan buruan Demi terciptanya makanan yang lezat bagi mereka berdua, lem hanya bisa menyaksikan kekasihnya itu disembeli serta dibersihkan jeroannya Tidak ada bantuan, tidak ada harapan dan juga tidak ada kepastian membuat lem merasa putus asa sedalam-dalamnya Satu-satunya handphone yang ia punya juga sengaja diambil oleh kedua sosok tersebut Tapi tanpa disangka-sangka, lem ternyata tidak hanya sendirian, melainkan ia juga menyadari keberadaan seorang kakek bernama Roger Kakek yang setiap harinya memulung sampah itu sudah satu bulan disekap karena telah memasuki wilayah terlarang ini Ia bercerita bahwa kedua babi tersebut tidak akan berbuat macam-macam selagi kita menuruti segala kemauannya Seperti makan makanan sisa, memakan jeruan tikus dan juga mengkonsumsi susu buatan mereka Yang memang benar, tak lama setelah itu, salah satu manusia babi pun langsung menghampiri lem Itu semua dilakukan demi memberinya sepotong daging wolf yang sudah jelas baru saja dipotong oleh kedua babi tersebut Hanya saja, bukannya lem menuruti perintah itu, ia malah memberontak sampai-sampai babi itu harus berbuat kasar kepadanya Bahkan untuk pertama kali dalam hidupnya, lem langsung dibikin syok setelah si manusia babi sengaja menunjukkan tubuh depannya Yang bisa kalian lihat sendiri, manusia babi tersebut memiliki jumlah susu yang sama seperti babi pada umumnya Ia juga sengaja memaksa lem untuk menyedot habis salah satu sumber susu yang sudah jelas tidak akan pernah disukai oleh lem sendiri Tapi beruntung, dalam keadaan terdesak seperti itulah, Sable pun datang pada tepat waktu serta membuat babi itu harus pingsan dalam sekejap Sable juga berniat untuk mengajak kakek Roger yang sudah sekian lama mengimpikan perlarian ini Namun lagi-lagi, impian itu harus hilang begitu saja setelah salah satu babi yang lain mulai menyadari rencana tersebut Alhasil, Sable beserta lem pun hanya bisa berlari sekencang mungkin tanpa tahu sama sekali sebenarnya mereka berdua sedang menuju kemana Dan untuk yang kedua kalinya, kepanikan itu juga membuat mereka harus terpencar satu sama lain Beberapa jam kemudian, teriknya matahari pun sudah mulai terasa luntur yang menandakan bahwa waktu berlalu dengan cepat Akan tetapi, perasaan cemas dan juga pesimis tetap saja masih dirasakan oleh lem yang secara kebetulan mulai berpapasan lagi dengan Sable Dan sueknya, permasalahan pun akan kembali dimulai tepat setelah Sable merasa berkeringat serta memutuskan untuk berendam terlebih dahulu Yang dimana tanpa ia sadari, di dalam kuban air itu juga terdapat beberapa buah kepala sedang mengapung Atas kepanikan tersebutlah, bisa dipastikan kalau kedua manusia babi sudah mengetahui posisi mereka Dan kalau udah kayak begini sih, lem berserta Sable cuma bisa bergerak terus sambil menjaga jarak demi menyelamatkan diri agar sampai ke pusat kota Tapi bukannya tiba di pusat kota, mereka malah tiba di sebuah perkampungan dari para manusia babi yang benar-benar sudah bermutasi Dengan mata mereka sendiri, lem bersama Sable hanya bisa dibikin tercengang serta merasa tidak akan ada lagi segelintir harapan bagi mereka berdua Menghadapi dua manusia babi saja sudah setengah mati, apalagi harus menghadapi satu kampung yang terdiri dari jenis serupa Apa boleh buat, situasi pun juga semakin dibikin memburuk Yang lebih tepatnya, Sable mulai merasa terbakar setelah sebelumnya sempat berendam di dalam kuban air Ya dari sini sih, bisa dipastikan bahwa Sable sudah terpapar zat radioaktif Walau pada faktanya, keberadaan lem sudah disadari oleh salah satu warga kampung yang sempat dikira ingin berbuat macam-macam Padahal warga itu ingin membantu lem untuk kabur dari sini Yang sayangnya, niatan itu malah digagalkan oleh mutan bengis Kalau daki begini sih, mau tidak mau, lem pun langsung kabur sebisa mungkin serta melompat ke dalam sungai yang mengalir deras Saat terbangun, terlihat jelas kalau sekarang ini, ia sudah berada di tempat yang menjadi ujung dari aliran sungai tadi malam Tidak jauh dari tempat tersebut, lem juga melihat sebuah mobil yang sedang ditongkrongi oleh beberapa remaja Gak mau hilang kesempatan, lem langsung meminta bantuan kepada para remaja itu agar mereka mengantarnya ke pusat kota Tapi sial, niatan kabur tersebut tidaklah berguna sama sekali setelah salah satu remaja terlihat tewas dalam sekejap Yang tidak lain tidak bukan, ia sengaja ditembaki oleh manusia babi yang sampai sejauh ini masih tidak ikhlas dengan kepergian lem Gak main-main, si pengemudi mobil juga harus menjadi sasaran serta harus tewas dalam hitungan detik Ya, sebenarnya sih, lem sempat memberikan perlawanannya Tapi apadahaya, si manusia babi ternyata cuma berpura-pura Yang berujung, lem sendiri langsung diseret pada saat itu juga sambil terus dibawa tanpa diketahui pasti ingin kemana Di akhir film, kita pun diperlihatkan kepada lem yang sudah mulai menunjukkan perubahan akibat berada di wilayah terlarang selama berhari-hari Perubahan itu mulai terlihat jelas di area wajah terlebih dahulu hingga nantinya akan merambat ke sekujur tubuh Dan dengan kata lain cepat atau lambat, ia juga akan menjadi bagian dari seluruh aktivitas yang dijalankan oleh para warga di kampung manusia babi Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Wildborn 2019 Sampai bertemu lagi di video berikutnya Gue nanti campur dulu Dadah